Halo teman-teman kembali lagi dengan Itmam disini dan untuk video kali ini saya akan sedikit review atau ulas lebih detail kembali tentang handphone jadul lagi yang ini dari brand Samsung teman-teman dan ini jadul dirilis tahun 2017 sekitar bulan Januari sesuai dengan namanya handphone ini Samsung tipenya adalah Samsung Galaxy A3 A3 tahun 2017 sehingga namanya Samsung ini juga dinamakan dengan Samsung A3 2017 nah HP ini pertama kali dirilis itu tahun 2017 harganya itu sekitar 3 jutaan kalau gak salah dan sekarang di tahun awal 2020 tentunya ini sudah turun jauh ke angka sekitar 1 jutaan ya teman-teman bisa mungkin cek di toko-toko online ya itu harganya kisaran 1 jutaan untuk Samsung Galaxy A3 2017 nah kemudian pertanyaannya adalah apakah handphone ini teman-teman masih layak atau masih bisa digunakan di awal tahun 2020 ini kalau menurut saya ya ini handphone memang udah lama tapi saya sempat beberapa bulan itu pakai sebelumnya kalau handphone saya sekarang kan Samsung eh Samsung Sony Xperia X compact docomo yang versi Jepang yang ini dulu pernah saya pakai juga sekitar 2 bulanan gitu dan selama pemakaian ini masih sangat nyaman ya teman-teman ya kita mungkin bahas lebih detail terutama mungkin dari fisiknya dulu ya dari fisik ini ukurannya compact banget di tangan pas banget layarnya itu hanya 4,7 inci dimana untuk layar 4,7 inci ini digunakan dengan gunakan satu tangan itu cukup atau masih sangat bisa kalau hampir sekarang kan udah besar-besar gitu ya kalau untuk penggunaan satu tangan itu agak kesudahan tapi kalau untuk handphone ini ini sangat enak sangat nyaman digunakan dengan satu tangan kemudian apalagi dari desain ya tadi kita bahas desain terlebih dahulu selain layarnya kecil ini resolusi layarnya sudah HD HD saja bukan HD plus karena rasio layarnya ini masih menggunakan rasio lama ini 16 banding 9 sehingga teman-teman bisa lihat sendiri di bagian atas dan bawahnya itu bezelnya masih tebal karena menggunakan rasio 16 banding 9 dan panel yang digunakan adalah AMOLED jadi ini Super AMOLED nya Samsung sehingga warnanya disini teman-teman bisa lihat sendiri itu sangat pop sehingga ini layarnya warnanya sangat gonjrim dan ya cukup tajam ya karena resolusinya HD tapi di layar yang kecil ini cukup tajam di mata saya kemudian dari desain ini build quality nya bagus depan belakang ini terbuat dari kaca sangat solid di tangan dan ini yang HP saya ini sudah pernah jatuh jadi ini belakangnya pecah untungnya layarnya panel bagian depannya layarnya nggak ada pecah sama sekali cuman di bagian belakang ini pecah oke intinya untuk bagian desain ini masih layak digunakan di 2020 menurut saya ya terutama untuk build quality ini sangat solid yang mendekati HP-HP premium lah kemudian sekitar bahas sedikit tentang spesifikasinya Samsung Galaxy A3 2017 ini menggunakan prosesor oke baik teman-teman kita lanjutkan kembali mohon maaf tadi untuk videonya sempat terputus-putus ya karena memang untuk HP Sony itu di perekaman videonya dia ada kelemahan untuk rekam video video biasanya selang beberapa menit itu nanti akan berhenti sendiri karena peringatan suhu terlalu panas ya semoga untuk video kali ini enggak terputus-putus kali ya Oke kita lanjutkan dari spesifikasinya teman-teman untuk Samsung Galaxy A3 2017 ini dia menggunakan chipset dari Samsung sendiri yaitu Exynos 7870 oktakor RAM nya 23 dan memori internalnya 16GB saja yang mana untuk ukuran sekarang pasti ini sangat kecil serta untuk baterainya dia ada di 2350 mAh kamera 13MP layar 4,7 inch untuk spesifikasi seperti itu untuk RAM dulu ya dari RAM dulu memang 2GB itu sangat kecil tapi untuk penggunaan ya dia masih sangat gesit pindah-pindah aplikasi masih sangat lancar nggak ada kendala selama penggunaan saya saya enggak enggak ada pengaruh atau enggak ada masalah dengan ukuran RAM yang kecil ini yang jadi masalah adalah untuk memori internalnya dia hanya ada 16 GB saja tapi untungnya untuk Samsung Galaxy A3 2017 ini teman-teman dia punya slot micro SD yang hybrid area untuk handphone ini masih bisa teman-teman pasangi kartu memori yang itu dapat digunakan untuk membantu mengatasi kesempitan memori internal yang sangat kecil ini meskipun harus mengorbankan satu simnya Oke di bagian spesifikasi Oh ya untuk performa sendiri untuk menjalankan aktivitas harian seperti sosmed chatting dan game ringan ini masih sangat bisa diandalkan dan juga untuk game yang agak populer kayak mobile Legends ini masih sangat lancar opsi high frame rate juga muncul di sini nyaman dan enggak like sama sekali untuk mobile lejenya itu bisa di jalankan dengan sangat baik dari Samsung Galaxy A3 2017 ini cuma untuk PUBG ya dia pasti sudah pernah coba itu enggak nyaman dimainkan dan kemudian juga memberinya karena memori internalnya yang kecil dia akan banyak memakan memori dia jadi untuk game pubg saya enggak sarankan teman-teman buat menggunakan handphone ini untuk main game berat ya tapi untuk mobile Legends ini sudah sudah saya pernah coba sendiri ini masih sangat sangat baik menjalankan game mobile Legends kemudian untuk di bagian baterainya ini kan baterainya hanya 2350 mAh kecil sekali tapi mengejutkan untuk penggunaan ala saya ya penggunaan sosmed harian chatting kemudian diselingi game-game ringan ini masih bisa saya gunakan di malam hari jadi kalau misalkan pagi hari saya lepas charger itu 100% sekitar jam 6-7 masih 100% di malam harinya sekitar jam 9 malam saya mau tidur itu masih ada sisa sekitar 30-40% dimana untuk menurut saya itu sangat awet dibandingkan HP yang saya bisa sekarang digunakan untuk merekam itu Sony X-compact 2000 Sony X-compact juga keluaran tahun 2017 itu lebih-lebih lebih hemat Samsung Galaxy A3 2017 ini kemudian untuk selanjutnya ada di untuk versi OS nya sekarang ini dia udah di versi Android Oreo versi Oreo 8.0 teman-teman bisa lihat sendiri nah untuk UI nya dia menggunakan Samsung experience 9.0 jadi bukan bukan One UI ya untuk Samsung OS Samsung yang terbaru kan itu One UI kalau nggak salah sekarang udah One UI 2.0 kalau ini masih di Samsung experience yang versinya sudah 9.0 jadi untuk apa namanya OS nya ini mungkin kayaknya mentok ya seperti ini aja di OS Android Oreo 8.0 dan untuk Samsung experience 9.0 mungkin teman-teman boleh berharap Samsung mungkin mau kasih untuk yang One UI itu dari OS seperti itu teman-teman nggak usah terlalu berbanyak lebih untuk update OS apalagi sampai ke Android apa namanya yang 10 itu yang 9 aja ini nggak dikasih gitu ya hanya mentok di Android 8 Oreo saja selanjutnya untuk kamera Nah penggunaan sosial media untuk posting di sosial media kamera ini kalau misalkan pasti cahaya banyak di siang hari itu hasilnya masih cukup layak kalau misalkan teman-teman mau bagikan ke Instagram Facebook dan sebagainya tapi kalau misalkan pas di malam hari ini kameranya ya jangan berharap jangan berekspektasi terlalu tinggi karena hasilnya ya kalau kata saya sih burik gitu ya kalau untuk malam hari tapi kalau untuk siang hari itu masih masih cukup layak eh terakhir mungkin kesimpulannya apakah Samsung Galaxy A3 2017 ini layak atau worth it untuk dibeli di awal tahun 2020 ini jawabnya tergantung teman-teman kalau misalkan teman-teman penggunaannya suka teman-teman suka HP komplek yang ukurannya kecil ini sangat layak ya saya 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 bilang ini sangat layak karena itu tadi selain hand punya kecil itu untuk faktor utamanya komplek ukurannya kecil nyaman digunakan satu tangan ini masih sangat nyaman sekali gunakan satu tangan di kantong itu juga enggak menuhi kantong ya kan kemudian ini enggak ada kendala terkait Oh chipset yang digunakan artinya untuk biasanya kan kalau misalkan orang itu suka HP yang komplek dia pastinya sebagian besar dia itu enggak suka game-game berat yang mungkin hanya game-game kecil aja game-game ringan aja jadi untuk penggunaan tidak penggunaan game yang berat ini masih sangat bisa diadalkan sekedar chatting sosial media Instagram Facebook Twitter dan kawan-kawannya sangat bisa dengan baik dia di jalan dia menjalankan itu semua kalau untuk build quality nya ini hampir berdekati flagshipnya Samsung yang filmnya ya mirip-mirip lah senggan Samsung S seri S8 S9 cuman ya jelas ini masih di bawahnya Oh ya ini juga punya tombol kapasitif ya karena rasionya masih rasio lapas jadi ini masih ada tombol kapasitifnya bagian kanan yang ada tombol back bagian kiri migration app tengah ini tombol home yang masih fisik ada tombolnya tombol fisik dan ada sensor fingerprint nya atau sensor sidik jari yang ini masih ya responnya enggak cepat-cepat banget sih jelas kalah kalau misalkan diberikan sekarang tapi ini masih sangat bisa diandalkan gitu ya tadi untuk handphone ini layak teman-teman memiliki kalau misalkan teman-teman penggunaannya tidak untuk game berat untuk masalah memori saya kira itu bisa diatasi dengan penggunaan kartu memori yang mana untuk tempatnya slotnya itu terpisah ya itu tadi teman-teman ya yang sedikit review singkat dari saya tentang Samsung Galaxy A3 2017 ini semoga ada manfaatnya kalau misalkan teman-teman banyak boleh silakan ketikan pertanyaan ataupun saran di kolom komentar di bawah Oh sampai jumpa lagi akhirnya di video berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati